NSHBA Season 309, Balapan Kotor Terkejut, Long Chen hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia memutar tubuhnya ke belakang dan mengirim tinju ke depan. Penyerangnya secepat kilat, tetapi reaksi Long Chen juga cepat. Kekuatan tinjunya berat dan terkonsentrasi. Begitu dipukul, semua kekuatan itu akan meledak. Namun, tinjunya akhirnya tidak mengenai apa-apa. Dia tidak menyentuh tubuh penyerangnya, mengejutkannya sekali lagi. Wow, reaksi yang cepat. Sepertinya kamu tidak hanya membual. Long Chen tiba-tiba melihat penyerangnya. Ada seorang gadis cantik cekikikan padanya, tapi dia adalah orang asing baginya. Di belakangnya adalah Bai Xixi. Long Chen tidak bisa menahan cemberut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, pendatang baru itu berkata, jangan bermusuhan. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Lumingsuan, sepupu Bai Xixi yang lebih tua. Kamu tidak akan marah padaku karena lelucon ini, kan? Dia tidak menyangka gadis ini adalah sepupu Bai Xixi, jadi dia tidak bisa berkata-kata. Sepupunya ini benar-benar tahu cara bercanda. Hati-hati, dia dari Ras Kotor, Bai Xixi memperingatkan. Ras Kotor. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Biarkan saya memberi tahu Anda, saya salah satu penyembah setia Anda. Saya melihat tampilan Anda di panggung diskusi Dao dan saya benar-benar kagum. Anda pasti pria dengan karisma terbesar yang pernah saya lihat. Lumingsuan menepuk dadanya, sepertinya tidak memperhatikan gelombang besar yang terjadi. Long Chen dibiarkan terperangah. Wanita ini cukup santai untuk berterus terang. Sebagai pengganti sepupu kecilku, haruskah aku bertanya apakah kamu ingin kakak perempuan ini datang menunggumu di malam hari? Goda Lumingsuan. Sepupu, Bai Xixi tidak tahan dan menegurnya. Haha, itu hanya lelucon, lelucon. Apakah Anda harus menganggapnya begitu serius? Saya mengganggu Anda bukan hanya untuk melihat idola saya, tetapi karena ada orang di luar yang ingin melihat Anda. Waktu setiap orang sangat berharga, jadi mereka tidak bisa menunggu terlalu lama, kata Lumingsuan. Masih ada lagi, Long Chen mengikuti mereka ke ruang tamu. Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun sedang berbicara dengan dua wanita. Ketika Long Chen tiba, para wanita itu segera berdiri dan membungkuk ke arahnya. Luo Bing buru-buru membuat perkenalan. Long Chen, keduanya adalah ahli keluarga Luo saya. Ini adalah saudara perempuan magang senior Luo Sui, dan ini saudara perempuan magang senior Luo Qing. Petik 2. Long Chen terkejut. Meskipun keduanya dengan sengaja menyembunyikan aura mereka, cahaya tajam di mata mereka dan Rune Samar yang mengalir di dalamnya membuatnya tampak seolah-olah mereka satu dengan langit dan bumi. Keduanya sebenarnya primal yang kuat. Salam, magang senior saudara Long Chen. Luo Sui dan Luo Qing menyapa Long Chen bersama. Keduanya memiliki sikap yang mulia dan halus. Kakak-kakak magang senior terlalu sopan. Menyaksikan para ahli keluarga Luo dan rahmat mereka, hati saudara laki-laki junior menjadi santai dan tenang. Long Chen menangkupkan tinjunya dan membalas salam. Kakak magang senior adalah naga di antara laki-laki. Pada tahap diskusi Dao, Anda benar-benar menyapu kompetisi Anda. Kami berdua selalu sangat mengagumi saudara Long, kata Luo Sui dengan senyum rendah hati. Wow, jika kamu sangat menyukainya, mengapa kamu tidak langsung menikahinya dan memiliki anak? Anda bisa meneliti Dao untuk menciptakan orang. Melihat mereka bertingkah begitu formal, Lu Ming Suan menyelah dirinya sendiri. Sepupu, Bai Shishi tidak bisa menangani sepupunya yang lebih tua ini. Long Chen juga terdiam. Gadis ini benar-benar tidak terkendali. Sekarang dia tahu mengapa Bai Shishi akan mengatakan bahwa dia berasal dari ras kotor. Luo Sui dan Luo Qing cukup murah hati, mengetahui bahwa dia bercanda dan terus tersenyum. Magang senior saudara Long Chen, kami datang untuk mengganggu Anda untuk memberi tahu Anda tentang masalah keluarga Chu. Kali ini, keluarga Chu telah mengirim empat ahli yang kuat, semuanya primal. Mereka telah mengumumkan bahwa mereka berniat membunuhmu di panggung bela diri. Meskipun keberanian saudara Long melampaui semua orang, orang-orang keluarga Chu semuanya jahat dan berbahaya. Mereka mampu melakukan apa saja untuk tujuan mereka. Tidak ada pilihan selain berjaga-jaga, kata Luo Sui. Long Chen mengangguk. Jangan khawatir, alasan saya bisa hidup sampai hari ini adalah karena saya tidak pernah meremehkan lawan manapun. Long Chen tahu bahwa dia telah melampaui batas selama konvensi diskusi Dao. Karena Long Chen telah memenangkan kejuaraan, Luo Sui khawatir kemenangan akan jatuh ke kepalanya. Tebakan Long Chen benar. Tampilannya terlalu arogan, sampai-sampai dia memandang rendah semua orang, bahwa dia tidak menganggap mereka sebagai semut di matanya. Jadi, keduanya tidak bisa tidak memperingatkannya untuk tidak menganggap enteng musuhnya. Namun, setelah bertemu Long Chen, kesan mereka benar-benar berbeda. Dia bertindak sangat rendah hati tanpa arogansi sebelumnya, dia juga tidak memiliki arogansi tajam dari seseorang yang baru saja memenangkan konvensi diskusi Dao. Dia seperti orang yang berbeda. Apakah ada informasi tentang keempat orang itu? Tanya Long Chen. Luo Sui menggelengkan kepalanya. Permintaan maaf saya. Keempatnya dirahasiakan, dan kami tidak dapat memperoleh informasi tentang mereka. Mereka mungkin adalah senjata rahasia keluarga Chu. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang mereka, kita merasa ada sesuatu yang aneh tentang mereka. Keluarga Chu tampaknya telah menyembunyikan lebih dari yang kami harapkan. Saat ini, dalam informasi yang kami ketahui, kami hanya tahu bahwa nama mereka adalah Churen, Chusuang, Chuzhen, dan Chugan. Kami malu untuk mengatakan bahwa tidak ada informasi lain yang bisa kami kumpulkan. Long Chen mengangguk. Saya tidak berharap keluarga Chu memiliki beberapa kemampuan. Saya berharap bisa bertemu dengan mereka. Namun, dengan konvensi Marsial Dao yang diserahkan kepada perusahaan perdagangan Huayun untuk diawasi, mereka tidak bisa lagi menipu, jadi kita hanya bisa melihat apakah musuh benar-benar sering berpapasan. Ah, benar, apakah kalian berdua punya tempat tinggal? Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di sini. Akan lebih nyaman bagi kita semua untuk berada dalam satu permainan. Kalau begitu kami akan merepotkanmu. Luo Sui langsung setuju. Mereka semua adalah kultifator, jadi tidak ada yang merepotkan. Setelah menyelesaikan diskusi mereka tentang hal-hal penting, suasana menjadi santai. Luo Sui dan Luo Qing menjadi akrab dengan semua orang, dan mereka tidak lagi perlu memiliki banyak keraguan. Luo Sui tenang dan mantap, Sementara sepupu Bai Shishi adalah seseorang yang membuat orang lain terdiam. Dia sering mengatakan beberapa hal yang membuat orang lain tersipu. Long Chen, untuk seseorang yang luar biasa sepertimu, apakah kamu percaya pada cinta pada pandangan pertama atau pada keakraban yang menghasilkan kesukaan? Tanya Lu Ming Suan. Long Chen ragu-ragu, merasa pertanyaan ini sebenarnya jebakan. Tetapi tidak menemukannya, dia berkata, saya merasa seperti keakraban melahirkan kesukaan. Lalu sepertinya cintamu membutuhkan banyak usaha fisik. Lu Ming Suan memasang senyum yang bukan senyum. Bukankah itu terlalu kotor? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Dengan tambahan Lu Ming Suan, Luo Sui, dan Luo Qing, tempat ini menjadi sedikit lebih hidup. Setelah tiga hari, semua orang berkumpul, gemetar karena kegembiraan. Hari ini adalah hari pertama konvensi Marsial Dao. Setelah memikirkan bagaimana mereka akan bersaing dengan para jenius surgawi dari sembilan prefektur, darah semua orang memanas. Bab 3082 Tuan Muda Wuji Long Chen dan yang lainnya berjalan melalui gerbang spasial besar menggunakan tablet status mereka. Begitu mereka selesai, Long Chen melihat bahwa mereka berada di sebuah pulau raksasa. Mereka dikelilingi oleh air biru jernih yang warnanya sama dengan matahari. Pulau itu memiliki formasi raksasa di atasnya yang memberikan perasaan megah. Setelah itu, Long Chen dan yang lainnya melihat alun-alun di depan mereka, dan ada bola cahaya di dalamnya. Setiap bola cahaya memiliki panggung bela diri kecil di dalamnya yang tampak seperti mainan. Namun, bola cahaya ini memiliki energi spasial, jadi tahap bela diri itu pasti tidak sekecil yang muncul. Tampaknya ada ratusan ribu bola cahaya itu. Mereka melayang di udara seperti gelembung cantik. Hari ini adalah pemilihan pendahuluan. Dari lebih dari 10 juta ahli, hanya 10 ribu yang tersisa untuk berpartisipasi dalam kompetisi Marsial Dao. Dengan kata lain, tepat di awal, 99 persen dari semua ahli akan dieliminasi. Jangan gegabu, kata Bai Shishi. Luosue mengangguk. Kakak perempuan benar. Bahkan sekarang, Anda mungkin bertemu dengan seorang ahli tertinggi. Jika Anda kalah, Anda akan kehilangan kualifikasi Anda dan hanya akan menjadi penonton. Dalam kasus terburuk, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Hanya ada satu kesempatan di sini. Hanya setelah Anda masuk ke 128 besar Anda masih memiliki kesempatan untuk bersaing setelah kekalahan. Di sini, satu kekalahan adalah eliminasi. Long Chen melihat sekeliling. Tempat ini penuh dengan pesaing, dan sebagian besar dari orang-orang ini akan dipaksa menjadi penonton yang menyaksikan orang lain berjuang untuk mendapatkan hadiah. Long Chen kemudian melihat ke arah murid-murid akademi. Sekali lagi, jangan mengambil risiko yang tidak perlu. Jika perbedaan antara Anda dan musuh Anda terlalu besar, langsung akui kekalahan. Petik 2. Dipahami. Murid-murid istana dewa pertempuran itu mengangguk. Mereka juga tahu bahwa mereka kebanyakan di sini untuk mendapatkan pengalaman. Long Chen, Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, dan Bai Xiaolei adalah kekuatan utama mereka. Long Chen melihat melalui kerumunan, ingin melihat apakah dia bisa menemukan seseorang yang akrab. Tapi ada terlalu banyak orang. Lebih jauh lagi, formasi itu menghalangi indera surgawi, mencegah penyelidikan spiritual. Lebih banyak orang muncul di belakang mereka. Pada saat ini, Long Chen merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya memelototinya seperti pisau tajam. Senyum dingin muncul di wajahnya. He he, ada beberapa orang yang iri padamu. Lu mingsuan melihat tatapan marah yang tak terhitung jumlahnya pada Long Chen dan terkekeh. Hanya biasa-biasa saja yang tidak menimbulkan kecemburuan. Agar nama bos Long San menyebar, berjalan di atas kepala mereka adalah normal, kata Long Chen acuh-ta'acuh, mengabaikan tatapan bermusuhan itu. Jalur kultifasinya seperti itu. Seseorang yang mencoba maju akan dipandang sebagai pesaing oleh orang lain, dan orang-orang itu akan menghalangi jalan mereka. Jika Anda tidak maju ke depan, orang akan berpikir bahwa Anda lemah dan menggertak Anda, mengendalikan segala sesuatu tentang Anda. Long Chen mungkin ahli dalam membahas Dao, tetapi dia juga tahu bahwa berkali-kali, prinsip-prinsip ini hanya kata-kata yang menyombongkan diri. Mengandalkan alasan berbicara untuk bertahan hidup adalah fantasi yang lengkap. Pada tahap diskusi Dao, dia bisa menggunakan akalnya untuk berbicara alasan. Tetapi di konvensi marsial Dao, dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk mengalahkan akal sehat orang lain. Tiba-tiba, Long Chen mencium semburan aroma. Dia melihat lu mingsuan mengerutkan kening dan menatap kesal pada sekelompok orang yang berjalan mendekat. Alangkah malangnya, bagaimana saya bertemu orang itu? Gumam lu mingsuan. Long Chen melihat kelompok itu. Ada seorang pria berwajah sangat putih dengan kipas di tangannya, dan lebih dari sepuluh wanita dengan riasan tebal mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Mereka mengobrol di antara mereka sendiri, tampaknya memperlakukan orang-orang di sekitarnya tidak lebih dari ruang kosong, seolah-olah mereka memberkati orang lain hanya dengan keberadaannya. Mereka begitu sombong. Siapa orang itu? Tanya Long Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang-orang begitu terkenal. Namanya Jiang Wu Ji, dan dia menyebut dirinya Tuan Muda Wu Ji. Satu. Artinya adalah seseorang yang bisa mengamuk tanpa ragu, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya. Dia adalah cucu dari pemimpin sekolah kupu-kupu bunga, dan dia akan menjadi orang yang mewarisi posisi itu di masa depan. Dia sudah sangat berbakat, tetapi menambahkan sumber daya penuh dari sekolah kupu-kupu bunga, dia benar-benar kuat. Kami bertemu dengannya dalam perjalanan ke Konvensi 9 Prefektur. Mulutnya benar-benar kotor. Dia memprovokasi kami dan kami akhirnya berkelahi, tetapi tekniknya sangat berbahaya. Saya tidak berani melawannya secara langsung, jadi saya harus lari. Orang itu mungkin akan datang karena aku. Long Chen, kamu harus membelaku, kata Lu Ming Suan. Kenapa aku harus membelamu? Anda memiliki sepupu yang kuat. Mengapa tidak memintanya untuk membela Anda? Long Chen menggelengkan kepalanya. Lu Ming Suan ini benar-benar seperti tekecil, dan dia tidak ingin menderita saat kecerobohan. Tepat pada saat ini, Tuan Muda Wuji datang dengan pengawalnya para wanita. Mengipasi dirinya sendiri, dia bahkan tidak melihat Long Chen. Sebaliknya, tatapannya menyapu Bai Xi Xi, Luo Bing, dan yang lainnya sebelum akhirnya bersandar pada Lu Ming Suan. Haha, Nona Lu, kita bertemu lagi. Terakhir kali saya merasa bahwa kita memiliki takdir, tetapi sekarang Anda bahkan membawakan saya begitu banyak keindahan lainnya. Sepertinya aku beruntung dengan wanita. Senyumnya itu benar-benar mesum, dan dia tidak menutupinya sedikitpun. Seolah-olah semua orang yang hadir tidak masuk ke matanya. Idiot, aku tidak punya takdir denganmu. Apakah kamu lihat? Ini adalah juara konvensi diskusi Dao. Dia pria saya saat ini. Jika Anda punya nyali, tantang dia. Lu Ming Suan meraih lengan Long Chen, sengaja bertindak sangat intim. Long Chen menghela nafas tanpa berkata-kata. Ini persis seperti yang dia harapkan. Dia menggunakan dia sebagai tameng. Tatapan Tuan Muda Wuji akhirnya beralih ke Long Chen. Menatapnya dari atas ke bawah, dia mencibir. Apa hebatnya pria yang mengandalkan lidah yang fasih? Siapa yang bilang? Bukan hanya mulutnya saja yang luar biasa, bahkan lidahnya pun lincah. Dia memiliki banyak area bagus, jadi coba dan tantang dia. Seru Lu Ming Suan. Long Chen terdiam. Lu Ming Suan ini benar-benar berani mengatakan apapun. Bahkan dia, sebagai seorang pria, tidak mampu menanggungnya. Lidah yang luar biasa. Saya tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada yang lebih hebat dari Tuan Muda saya, kata salah satu wanita di sekitar Tuan Muda Wuji, melingkari dia. Betul sekali. Dia berani bersaing dengan Tuan Muda. Apakah dia tahu dia mempermalukan dirinya sendiri? Pengemis seperti ini menjijikkan. Wanita cantik di sekitar Tuan Muda Wuji mulai menghina Long Chen. Enyah. Melihat tindakan mereka yang sangat menjilat Tuan Muda Wuji, Bai Sisi akhirnya tidak tahan lagi, dan niat membunuh meledak darinya. Dia memiliki keinginan untuk membunuh mereka semua. Sifat sombongnya membuatnya memandang rendah wanita yang hidup dari pria, jadi wanita ini sangat menjijikkan baginya. Jika tidak dilarang untuk bertarung di sini, dia sudah lama menyerang. Kau ingin aku enyah? Apakah Anda memenuhi syarat? Tuan Muda Wuji mencibir, matanya tanpa malu-malu memeriksa wajah Bai Sisi. Tatapan Bai Sisi langsung berubah sedingin es. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di pinggangnya. Bab 3083 menghentikan rasa sakit. Berhenti, mengapa berdebat dengan seekor anjing? Longchen meraih Bai Sisi. Jika mereka bertarung di sini, mereka akan segera diusir. Saat ini, seluruh konvensi sedang dikelola oleh perusahaan perdagangan Huayun. Mereka akan secara ketat menegakkan aturan agar adil. Tuan Muda Wuji ini jelas datang hanya untuk menimbulkan masalah. Siapa yang tahu apakah dia sengaja mencoba memancing Bai Sisi untuk menyerang untuk mengusirnya? Siapa yang kamu panggil anjing? Tuntut salah satu wanita di samping Tuan Muda Wuji. Seekor anjing dikelilingi oleh wanita jalang yang kepanasan. Apakah Anda akan melakukan perbuatan di sini untuk dilihat semua orang? Cibir Lu Ming Suan. Wanita-wanita itu semua marah, tetapi di sisi lain, Tuan Muda Wuji hanya tersenyum dan dengan acuh-ta'acuh berkata, seorang anak laki-laki dan perempuan kecil tidak tahu apa-apa tentang kegembiraan di antara orang-orang. Anda hanya iri pada Tuan Muda ini, haha. Petik 2 Tuan Muda, siku saya sakit, kata salah satu wanitanya dengan nada mengejek. Tuan Muda Wuji mencium sikunya. Apakah masih sakit? Itu tidak sakit. Ayah, leherku sakit. Tuan Muda menciumnya lagi. Apakah masih sakit? Tidak. Wanita itu tersenyum, suaranya sangat lemas sehingga membuat merinding orang lain. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Bai Sisi dan yang lainnya. Melihat tatapan marah Bai Sisi membuatnya semakin senang dengan dirinya sendiri. Jelas, mereka telah mengetahui karakter Bai Sisi dan berniat membuatnya marah. Jika dia kehilangan kendali, dia akan kehilangan kualifikasinya untuk menghadiri kompetisi. Long Chen menatap kaget pada Tuan Muda Wuji. Saudaraku, kamu benar-benar dewa. Anda bisa menghentikan rasa sakit hanya dengan ciuman. Bolehkah saya bertanya, apakah ini bekerja dengan wasir? Kemarahan Bai Sisi yang meningkat muncul dengan tawa. Luo Bing dan yang lainnya juga tertawa. Hanya Long Chen yang tidak tertawa, malah mempertahankan ekspresi kaget dan kagumnya. Dia tampak berniat mencari perawatan medis. Ekspresi Tuan Muda Wuji akhirnya tenggelam. Jelas, dia tidak sepenuhnya kebal terhadap provokasi. Poin utamanya adalah apakah Anda dapat menemukan tempat untuk menyerang di tempat yang sakit atau tidak. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan Tuan Muda ini? Ejek Tuan Muda Wuji. Kamu pikir kamu siapa? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan juara ini? Tuntut Long Chen dengan jijik. Hahaha. Lu Ming Suan tertawa, sengaja keras hanya untuk tindakan Long Chen. Bai Siaole menyela. Tepatnya, beberapa Tuan Muda yang merangkat keluar dari lubang berani menantang juara konvensi diskusi Dao. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian itu. Bai Siaole telah marah sepanjang waktu tetapi tidak pernah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tetapi begitu Long Chen menyebutkan bahwa dia adalah juara, dia menemukan kesempatan untuk membalas. Long Chen adalah juara konvensi diskusi Dao. Kemuliaan itu tidak bisa dilupakan. Tepat. Selain membuat dirimu kesal, bagaimana kamu lebih baik daripada saudara magang senior saudara Long Chen? Ejek salah satu murid istana dewa pertempuran. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Tuan Muda Wu Ji memiliki spesialisasinya sendiri. Paling tidak, dalam hal penyembuhan wasir, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkannya. Bahkan Tuan Muda Changchuan yang pendiam pun ikut bergabung. Ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu, jadi mereka tertawa. Kamu, Tuan Muda Wu Ji sangat marah. Namun, jelas bahwa dia merasakan ketakutan ketika datang ke Tuan Muda Changchuan. Dia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia dengan paksa menelan kata-katanya. Sementara dia tidak berani mengatakan apa-apa, para wanita di sampingnya mengutuk mereka seperti rubah di jalan. Namun, kutukan mereka jelas merupakan tanda kelemahan, dan itu tidak memancing kemarahan siapapun. Long Chen dan yang lainnya memandang mereka seperti raja menonton pertunjukan. Tuan Muda Wu Ji kemudian menatap Long Chen. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang bagus. Pada akhirnya, semua yang dia katakan adalah Long Chen, ada banyak orang yang menginginkan hidupmu di sini. Saya berdoa agar Anda tidak mati terlalu cepat, karena saya ingin secara pribadi membunuh Anda. Petik 2 Tidak perlu sopan. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk mendoakan saya. Tetapi bagi Anda, tampaknya Anda terlalu banyak menarik yinki. Saya berdoa semoga Anda berumur panjang seratus tahun, kata Long Chen acuh tak acuh. Di luar dunia kultifasi, di dunia fana, pepatah seperti itu adalah berkah. Tetapi di dunia kultifasi, jelas mengutuk seseorang untuk segera mati karena seratus tahun tidak ada artinya bagi seorang kultifator. Di dunia abadi, jika mereka tidak terbunuh atau tidak menemui bencana, orang akan hidup ribuan tahun selama basis kultifasi mereka cukup tinggi. Jadi, di dunia abadi, tidak ada yang namanya umur panjang seratus tahun. Jika mereka hanya hidup sampai seratus, bagaimana itu bisa dihitung sebagai umur panjang? Jadi frasa novel ini membuat Lu Ming Suan dan yang lainnya tertawa. Kita lihat saja nanti. Semoga kemampuanmu dengan tanganmu bisa menandingi kekuatan mulutmu, ejek Tuan Muda Uji. Dia tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya. Hehehe, Long Chen tidak suka pria, jadi kamu tidak akan bisa mengalaminya. Lu Ming Suan memeluk Long Chen dan terkikik. Long Chen hampir mencekiknya. Gadis yang tampaknya cantik ini sangat kotor sehingga telah mencapai alam membuat hantu menangis dan dewa menangis. Tidak heran Bai Shishi mengatakan bahwa dia berasal dari ras kotor. Dia telah mencapai puncak dunia ini. Bahkan Luo Bing dan yang lainnya pada awalnya tidak mengerti dan baru menyadari apa yang dia maksud ketika mereka melihatnya tersenyum. Ekspresi Tuan Muda Uji tenggelam. Dia menunjuk Long Chen, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak dapat memikirkan apapun untuk dikatakan. Dia kemudian pergi bersama orang-orangnya, dengan cepat tenggelam dalam kerumunan. Melihatnya pergi, semua orang tertawa seolah-olah mereka telah menang. Adapun Long Chen, dia dengan kesal mengibaskan lengan Lu Ming Suan. Lu Ming Suan tertawa. Seorang pria harus murah hati. Saya mendengar bahwa kemarahan tidak baik untuk bagian-bagian tertentu dari seorang pria. Anda harus berhati-hati dengan ini. Petik 2 Melihat tatapannya yang menghina, Lu Ming Suan tertawa dan berkata, Saya mendengar bahwa tujuh emosi terhubung ke lima organ. Kemarahan menyakiti hati. Apakah Anda memikirkan sesuatu yang lain? Betapa kotor pikirannya. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia jelas menjadi orang yang mengedipkan mata dan dengan sengaja membuat orang memikirkan hal kotor itu. Namun sekarang dia bertindak polos dan murni. Ini Churen. Seru Luo Sui tiba-tiba. Apa? Luo Sui melihat ke kerumunan. Baru saja, aku mengawasi Tuan Muda Wuji, tapi aku masih kehilangan jejaknya. Tapi aku memang melihat seorang wanita di sisinya berbicara dengan Churen. Aku yakin itu. Long Chen melihat ke arah yang sama. Kerumunan terlalu penuh, jadi dia tidak bisa melihat siapa itu siapa. Jelas, Luo Sui memiliki kemampuan khusus untuk melihat lebih jauh. Bahkan melalui formasi ini, dia bisa melihat beberapa hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Tuan Muda Wuji adalah salah satu kaki tangan keluarga Chu. Tanya Bai Sishi, sedikit heran. Bab 3084 Babak Penyisihan Dimulai Tidak Mungkin Teknik Budidaya Flower Butterfly School agak memalukan. Meskipun mereka memiliki sedikit ketenaran, tidak banyak sekte yang suka berinteraksi dengan mereka. Tidak ada informasi kami yang menunjukkan bahwa sekolah kupu-kupu bunga adalah bagian dari bawahan keluarga Chu. Kemungkinan besar, Tuan Muda Wuji hanya dipancing untuk datang memprovokasi kami oleh Chu Ren. Mempertimbangkan kakak perempuan mingsuan dan pertemuannya di masa lalu, serta Long Chen menjadi sosok paling terkenal di Konvensi Sembilan Prefektur, hanya dengan beberapa kata, Chu Ren dapat dengan mudah memancing Tuan Muda Wuji untuk datang, kata Luo Sui. Long Chen menganggup ke dalam. Keluarga Luo adalah musuh Bebu Yutan keluarga Chu. Kedua belah pihak memiliki informasi di pihak lain. Mengumpulkan intel adalah prioritas, jadi seharusnya tidak ada kesalahan. Hanya dengan melihat Tuan Muda Wuji, jelas bahwa dia adalah anak manja yang tidak berotak. Mudah bagi seseorang untuk memancingnya ke dalam salah satu skema mereka. Oleh karena itu, deduksi Luo Sui kemungkinan besar benar. Tepat pada saat ini, alun-alun bergetar dan seorang penatua muncul di tengah. Penatua memperkenalkan dirinya. Konvensi Marsial Dao ini sekarang sedang dilakukan oleh perusahaan perdagangan Huayun karena Long Chen. Biasanya, perusahaan perdagangan Huayun hanya bertugas menyimpan hadiah dan sumber daya konvensi, jadi sesepu ini dengan rendah hati memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam hal ini. Dia berharap semua orang memaafkannya jika dia melakukan kesalahan. Ketika sesepu itu muncul, dia menyebabkan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka tidak membutuhkan tetua ini untuk berbicara tentang menjadi juara atau mengaduk-aduk mereka dengan pembicaraan tentang hadiah. Apa yang mereka inginkan adalah kompetisi bela diri yang adil tanpa curang. Untuk penatua dari perusahaan perdagangan Huayun ini untuk muncul berarti tidak akan ada kecurangan mulai sekarang. Reputasi emas perusahaan perdagangan Huayun adalah sesuatu yang tidak diragukan oleh siapapun. Penatua juga tidak mengharapkan sambutan yang begitu bersemangat. Oleh karena itu, dia sekali lagi membungkuk dan berterima kasih kepada semua orang. Alih-alih mencoba membuat semua orang terkesan dengan pembicaraan tentang hadiah atau ketenaran, dia langsung mengumumkan dimulainya pengundian untuk pertempuran. Namun, pengundian ini tidak dilakukan oleh para murid sendiri. Semua orang telah ditempatkan dalam undian ketika mereka mendaftar. Nama semua orang tertulis di tablet batu giyok, dan sekarang mereka berputar menjadi bola raksasa. Saat bola berputar, puluhan juta tablet batu giyok itu berputar-putar. Tiba-tiba, mereka semua terjebak berpasangan. Pada saat yang sama, tablet semua orang menyala. Gu Sanguang 1. Longchen melihat tabletnya. Sebuah nama telah muncul di sana, dan itu adalah lawannya. Namanya sendiri akan muncul di tablet lawan juga. Longchen kemudian menghilang, muncul di panggung bela diri. Panggung bela diri ini berukuran 3.000 meter persegi, dan ada penghalang cahaya yang menghalangi pandangan mereka di luar. Tempat ini adalah dunianya sendiri. Sekarang, kompetisi telah dimulai. Seorang pria botak dengan dua kapak besar di punggungnya muncul di depan Longchen. Itu adalah lawannya. Kepalanya benar-benar cerah. Longchen berpikir dalam hati bahwa nama lawannya sangat cocok untuknya. Longchen, kan, cicipi kapaku. Pria botak itu meraung, blutkinya meletus. Dia kemudian menyerang Longchen seperti banteng liar. Auranya sangat kuat, karena dia berada di heaven stage ke-9 dari alam Divine Flame. Terima kasih, tapi aku tidak memakannya. Longchen melepaskan satu pukulan. Akibatnya, lengan pria besar itu bergidik. Anyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah, dan darah mengalir keluar. Dia dikirim terbang. Kapaknya jatuh ke tanah di depannya. Setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa kepala mereka telah patah. Dengan satu pukulan, Longchen telah mematahkan senjatanya. Aku mengaku kalah. Pria besar itu buru-buru berteriak, mengetahui bahwa perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia mengaku kalah untuk menyelamatkan nyawanya. Longchen kembali ke lokasi aslinya. Bai Shishi, Lu Mingxuan, Luo Bing, dan yang lainnya juga telah kembali. Mereka juga memiliki waktu yang mudah. Hahaha, lawanku terlalu lemah. Dia bahkan tidak bisa melihatku, jadi aku menjatuhkannya begitu saja, kata Bai Shishi, sangat senang dengan dirinya sendiri. Jangan terlalu senang. Bahkan jika itu hanya pendahuluan, Anda masih dapat bertemu dengan seorang ahli tertinggi. Tidak setiap pertarungan akan begitu mudah, kata Bai Shishi dengan dingin. Di sisi lain, Longchen menepuk bahu Bai Shishi. Jangan dengarkan dia. Jika kamu bahagia, maka tersenyumlah. Jika Anda senang, maka tunjukkan. Bahkan jika Anda menahan semuanya, menghabiskan sepanjang hari dengan ekspresi pahit seperti itu, tidak ada yang akan memberi Anda satu kristal abadipun. Petik 2 Ekspresi Bai Shishi yang baru saja jatuh karena kata-kata Bai Shishi sekali lagi menyala. Haha, kakak ipar benar. Apakah kamu merasa gatal karena pemukulan? Marah Bai Shishi. Aku sedang berbicara tentang saudari mingsuan. Apa hubungannya denganmu? Bos sudah mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkanmu mendapatkannya dalam hidup ini. Jangan bermimpi liar, kata Bai Shishi. Boleh, bersembunyi di belakang Long Chen tanpa rasa takut. Mendengar itu, Lu mingsuan tertawa tanpa mengatakan apapun. Tapi Bai Shishi sangat marah. Tepat pada saat ini, bola raksasa itu sekali lagi berputar, dan nama mereka mengalir secara acak lagi. Long Chen terkejut. Babak pertama sudah berakhir. Itu hanya kurang dari setengah dupa, tapi semua orang sudah selesai bertarung. Itu sesuai aturan. Jika orang tidak bisa mengalahkan lawan mereka dalam waktu yang ditentukan, mereka berdua akan tersingkir. Di masa lalu, beberapa orang dengan tujuan tersembunyi mengirim orang untuk menghentikan lawan mereka. Mereka menggunakan pembudidaya air, tanah, dan kayu dengan kemampuan pertahanan dan kontrol yang kuat untuk menghentikan mereka, dan kemudian mereka berdua tersingkir. Ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Tanpa senior magang saudara Long Chen di sini, hal seperti itu akan terus terjadi. 99 persen dari peserta konvensi sembilan prefektur harus berterima kasih, kata Luo Sui. Sungguh skema yang jahat. Jika kekuatan di belakang layar itu merasakan seseorang yang bisa mengancam mereka, mereka akan mengirim ahli yang menghususkan diri dalam mengulur waktu hanya agar mereka berdua bisa dihilangkan. Pada akhirnya, hadiah akan diperoleh oleh orang-orang mereka sendiri. Meskipun Long Chen tahu bahwa konvensi sembilan prefektur akan dikendalikan oleh orang-orang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Jadi itu masalahnya, apakah itu berarti Lot juga dikendalikan oleh mereka? Tanya salah satu murid istana Dewa Pertempuran. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan salah satu dari orang-orang mereka sendiri bertemu sekutu mereka. Mereka perlahan-lahan memusnahkan musuh mereka, kata Luo Sui. Betapa jahatnya, desa orang itu. Paling tidak, sekarang kita semua menikmati persaingan yang sehat. Mampu menggunakan kemampuan dan keberuntungan Anda sendiri untuk bersaing dengan jenius surgawi lainnya adalah kesenangan tersendiri, kata Luo Sui sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, babak kedua dimulai. Sebelum melihat nama lawannya, Long Chen tiba di panggung bela diri. Bab 3085 Provokasi Yang Menjengkelkan Long Chen Begitu Long Chen masuk, dia mendengar teriakan kaget dari sisi lain. Ledakan Setelah itu, bumi menyala dengan rune. Dinding raksasa mengjulang dan menyelimuti Long Chen. Hahaha, Long Chen, kamu tidak akan melangkah lebih jauh dalam kompetisi ini. Orang itu tertawa, dan dinding tanah mulai terlipat, membentuk lapisan dan lapisan. Tiba-tiba, orang itu memuntahkan setegup darah. Tangannya menjadi merah tua, dan dia membantingnya ke tanah. Tanda darah padat menutupi dinding tanah. Seluruh tahap bela diri ditutup rapat. Siapa yang peduli dengan juara konvensi diskusi dao? Anda memotong kami dari keuntungan kami. Kamu bisa pergi hari ini, tapi besok mayatmu akan muncul di hutan belantara. Orang itu tersenyum sinis. Kekuatan garis keturunannya memancar keluar, memperkuat dinding tanah. Bakat orang ini lumayan, tapi dia hanya bisa dihitung di atas rata-rata di antara para pesaing. Meski begitu, dia telah menggunakan seni rahasia yang merusak diri sendiri, mengorbankan darah esensinya sendiri untuk menggunakan teknik terlarang. Bahkan seorang ahli top tidak akan bisa membebaskan diri dalam waktu singkat. Dia adalah salah satu bidak catur yang disebutkan Luosue yang berspesialisasi dalam menunda orang sampai mereka tersingkir. Begitu dia melihat Long Chen, dia memikirkan cara menunda Long Chen sampai waktunya habis. Orang-orang ini secara khusus mengangkat bidak catur. Jika dia bisa menunda Long Chen sampai dia tersingkir, dia akan memberikan kontribusi besar dan diberi hadiah yang mengejutkan. Harus diketahui bahwa Long Chen adalah duri di pihak orang-orang tertentu. Siapapun yang bisa mengusirnya akan mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Jadi orang itu segera mengorbankan darah esensinya sendiri hanya untuk menghentikan Long Chen. Hahaha, orang itu sepertinya sudah bisa melihat kekayaan besar jatuh ke tangannya dan dia tertawa, merasa sangat senang. Apa yang lucu? Mengapa anda tidak memberi tahu saya agar saya dapat berbagi kesenangan anda? Sebuah tangan menepuk pundaknya. Terkejut, orang itu berbalik untuk melihat Long Chen tersenyum padanya. Pada titik tertentu, Long Chen telah melarikan diri dari penjara, dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Kamu, dia hanya bisa meludahkan satu kata. Bang! Tubuhnya tiba-tiba meledak. Berubah menjadi kabut darah. Long Chen sepertinya sudah lama mengharapkan ini terjadi dan sudah menghindar ke samping. Anak bodoh, kamu tidak menyadari betapa berbahayanya seni terlarang. Anda tidak bisa terganggu, atau jika anda kehilangan kendali, tubuh anda bisa meledak. Long Chen dikirim. Pada saat itu, semua orang juga kembali. Melihatnya kembali, Luo Bing dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka mengira dia telah menghadapi lawan yang menakutkan. Apakah lawanmu sangat kuat? Tanya Bai Shishi dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu adalah salah satu pembuat onar yang merindukan Luo Sui disebutkan. Itu adalah kesempatan langka, jadi saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan sebelum membunuhnya, kata Long Chen. Jadi itulah yang terjadi. Mereka juga penasaran dengan kemampuan orang itu, jadi Long Chen memberikan penjelasan sederhana. Betapa kejamnya, mengorbankan darah esensi dalam jumlah besar akan membutuhkan setidaknya tiga tahun untuk pulih. Petik 2. Bakat mereka tidak terlalu bagus. Mereka seperti prajurit kematian yang dibangkitkan sekte mereka. Jika mereka berhasil melakukan pekerjaan mereka, sekte mereka akan mengatur mereka untuk hidup nyaman selama sisa hidup mereka. Mereka hanya bisa mempercayakan harapan mereka kepada anak-anak mereka, kata Lumingsuan. Dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih besar tentang orang-orang ini. Biarkan saya memperingatkan Anda, jika Anda bisa mengalahkan lawan Anda dalam satu gerakan, jangan gunakan langkah kedua. Tidak apa-apa jika Anda bisa membunuh lawan Anda, tetapi jika Anda tidak bisa, gerakan Anda akan ditransmisikan ke semua orang. Beberapa orang akan segera mengirimkan laporan tentang orang-orang yang mengalahkan mereka, termasuk atribut, gaya bertarung, kekuatan, dan kelemahan mereka. Mereka akan menjualnya dengan harga tinggi. Dalam kompetisi knockout berkecepatan tinggi, apakah informasi itu ada gunanya? Tanya salah satu ahli dari Battle God Palace. Tentu saja, mereka tidak akan melakukannya sekarang. Mereka akan menunggu sampai penyisihan selesai untuk menjual informasi tentang mereka yang berhasil lolos. Jika Anda berhasil melewatinya, pasti akan ada seseorang yang menjual informasi tentang Anda, terutama untuk para ahli seperti Long Chen, Xi Xi, dan Tuan Muda Changchuan. Coba pikirkan, jika setiap lawanmu bertahan dan menjual sedikit informasi tentang gaya bertarungmu, ketika tantangan sebenarnya datang, bukankah kamu akan terlihat oleh lawanmu? Kata Lu Ming Suan. Orang itu menatapnya sejenak sebelum tersenyum pahit. Sepertinya aku tidak khawatir tentang apapun. Saya benar-benar berpikir bahwa orang lain akan merekam hal-hal tentang saya. Orang itu mengeluarkan sedikit tawa dari para ahli istana dewa pertempuran. Orang-orang seperti mereka tidak layak direkam orang lain. Baru saja, aku bertukar lebih dari 30 pukulan dengan lawanku sebelum mengalahkannya dengan tipis. Saat babak sistem gugur berlanjut, para ahli hanya akan menjadi lebih kuat. Peluang untuk berhasil meraih kemenangan melalui keberuntungan akan turun, kata ahli lain dari istana dewa pertempuran. Betul sekali. Lawan pertama saya tidak terlalu kuat, tetapi yang kedua sudah sulit. Saya tidak tahu berapa ronde lagi yang akan saya jalani, desah yang lain. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya ahli. Tetapi hanya setelah tiba di sini mereka menemukan betapa kecilnya mereka. Jangan khawatir, kami memiliki Long Chen. Ketika dia menjadi keras, dia bisa mengangkat surga, hibur Lu Ming Suan. Tapi kenyamanan ini terdengar sangat aneh di telinga orang lain. Bisakah kamu berbicara sedikit lebih bersih? Tanya Long Chen. Mungkin kata-kata ini mungkin tidak terdengar buruk di mulut orang lain, tetapi ketika mereka keluar dari mulut Lu Ming Suan, mereka selalu terucap. Saya pernah sangat murni, kata Lu Ming Suan. Kamu pernah murni? Tanya Long Chen dengan tidak percaya. Ya, dahulu kala, saya masih berpikir bahwa kerisan hanyalah bunga, desah Lu Ming Suan. Satu. Long Chen memutar matanya, sementara Lu Bing dan yang lainnya jelas tidak mengerti apa yang dia katakan. Tetapi mereka semua tahu bahwa tidak ada hal baik yang keluar dari mulut gadis kotor ini. Pengundian berikutnya dilakukan, dan babak sistem gugur ketiga segera dimulai. Lawan Long Chen kali ini adalah seorang wanita. Tidak menunggunya untuk bergerak, dia langsung menggunakan langkah kilat untuk muncul di belakangnya dan menjatuhkannya, sekali lagi menang. Kali ini, dia kembali lebih dulu. Lalu Bai Shishi, Bai Xiaole, Tuan Muda Changchuan, dan yang lainnya. Energi spasial Bai Xiaole membuatnya sehingga lawannya bahkan tidak melihatnya sebelum dia menjatuhkan mereka. Itu praktis curang. Lu Ming Xuan, Luo Bing, Luo Ning, Luo Sui, Luo Qing, Mu Qingyun, dan yang lainnya semua kembali satu demi satu. Kemudian itu adalah para ahli dari Battle God Palace. Saat itu, salah satu dari mereka kembali dan jatuh ke tanah. Dia sudah mati, dan belati tertancap di kepalanya dengan karakter abadi Chu terukir di dalamnya. Keluar Gacu. Semua orang marah. Bab 3086 jahat. Ekspresi Long Chen menjadi dingin. Keluar Gacu benar-benar terampil. Mereka sebenarnya tahu bahwa orang ini berasal dari Akademi Cakrawala Tinggi. Tak perlu dikatakan bahwa Tuan Rumah telah memberi mereka daftar-pendaftaran mereka dan sekarang siapapun yang bermusuhan dengan Akademi Cakrawala Tinggi tahu nama-nama murid mereka. Ketika mereka melihat nama-nama itu, mereka akan segera meluncurkan pukulan mematikan tanpa memberi Long Chen dan yang lainnya kesempatan untuk menyerah. Belati ini merupakan tantangan perang bagi mereka dan juga bagi Long Chen. Meskipun dia telah bersiap sejak awal, melihat belati ini masih menyebabkan kemarahannya melonjak. Dia memiliki keinginan untuk menemukan orang-orang keluarga Chu di dalam kerumunan dan membunuh mereka semua. Melihat keadaan marah Long Chen, bahkan Lu Ming Suan sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa. Adapun orang-orang Istana Dewa Pertempuran, ketika mereka kembali satu per satu, melihat rekan mereka yang terbunuh membuat mereka marah. Jika mereka terbunuh, mereka hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari pihak lain. Tetapi untuk menusukkan belati kedahi seseorang seperti ini, jelas bahwa pihak lain ingin mempermalukan mereka. Maaf, kami melibatkan Anda. Luo Sui meminta maaf, mendesah. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Luo. Keluarga Chu mencoba menyelinap ke Akademi dan mengamati kami. Ini adalah permusuhan di antara kita, kata Bai Sishi. Meskipun di permukaan tampak seolah-olah keluarga Chu menargetkan Akademi karena keluarga Luo, kenyataannya tidak sesederhana itu. Kalian semua harus mundur sekarang. Setelah hening sejenak, Bai Sishi menoleh ke murid-murid Istana Dewa Pertempuran itu. Kami, murid-murid itu terkejut dan marah. Jika mereka mundur sekarang, itu akan menjadi aib yang lebih besar bagi mereka. Mereka tidak takut mati. Jangan katakan apapun. Bai Sishi adalah pemimpinnya, dan kita harus mendengarkannya, kata seorang murid berwajah gelap di antara mereka. Murid ini jarang berbicara. Kakak Zhao, murid-murid itu tidak bisa tidak merasa sedih. Kakak laki-laki Zhao ini adalah yang terkuat di antara mereka, serta yang memiliki prestise terbesar. Mereka tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Ini adalah perintahnya. Jangan mengalihkan perhatian senior magang saudara Longchen. Karena kita, kakak Zhao memandang Longchen. Baru kemudian mereka memperhatikan Ekspresi Longchen sangat gelap. Niat membunuh yang mengerikan membuat orang-orang terdekatnya menggigil. Mereka tidak menyangka reaksi Longchen lebih besar dari reaksi mereka. Mereka tidak tahu harus berkata apa, jadi mereka terdiam. Longchen, tenang. Keluarga Cu melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kami marah, kata Luo Sui. Mereka telah berhasil. Longchen mengangguk. Dia mengerti bahwa itu disengaja dan bahwa marah adalah jebakan mereka. Tapi dia tidak bisa menahan diri. Sekarang para murid istana Dewa Pertempuran mengerti mengapa Bai Shishi ingin mereka pergi. Longchen tidak dapat mentolerir provokasi semacam ini. Jika ini berlanjut, semuanya akan digunakan untuk memprovokasi Longchen berulang kali. Sebagai perbandingan, mereka terlalu lemah. Akan terlalu mudah bagi lawan mereka untuk langsung membunuh mereka tanpa memberi mereka kesempatan untuk kebobolan. Meskipun itu merupakan pukulan bagi kepercayaan diri mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka kurang dibandingkan dengan para ahli top itu. Menyerah adalah pilihan paling bijaksana untuk Longchen dan yang lainnya. Tablet Battle God Palace menjadi gelap, runenya pecah. Ini menunjukkan bahwa mereka telah menyerah. Jangan khawatir, kemuliaan Akademi Cakrawala Tinggi akan ditegakkan oleh kami di tempatmu, kata Bai Xiaole. Dia merasa tidak enak melihat orang-orang ini menyerah, jadi dia menepuk dadanya. Longchen, kamu harus tenang. Dengan kidara Anda yang beredar begitu cepat, penilaian Anda akan terpengaruh jika Anda bertemu dengan seorang ahli, kata Lu Ming Suan. Itu baru saja menjadi murid biasa yang telah meninggal. Dia tidak tahu mengapa dia sangat marah. Lagi pula, orang itu bukan teman atau keluarganya. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kemarahan hanya akan menyebabkan kekuatanku meningkat. Saya juga tidak tahu mengapa saya sangat marah. Mungkin aku mengangkat wilayahku terlalu cepat. Jangan khawatir, saya pikir itu mungkin menjadi lebih baik setelah membunuh beberapa orang. Petik 2 Tepat pada saat ini, babak berikutnya dimulai. Longchen sekali lagi muncul di panggung bela diri. Begitu dia tiba, dia menembak ke depan, berubah menjadi hantu. Ia lalu mencengkram leher lawannya. Orang itu baru saja muncul, dan bahkan sebelum dia melihat Longchen, dia ditangkap. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk kebobolan. Longchen menatap orang itu. Setelah beberapa saat, dia perlahan melepaskannya. Orang itu benar-benar ketakutan, berpikir bahwa dia pasti sudah mati. Tapi Longchen melepaskannya. Baru saat itulah dia melihat wajah Longchen, dan dia buru-buru bersujud. Terima kasih banyak, instruktur Longchen karena tidak membunuhku. Orang ini mengaku kalah dan pergi. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pada saat itu, jiwanya sudah ditangkap oleh tatapan Longchen. Longchen kembali. Lu Mingxuan, Bai Xi Xi, dan yang lainnya juga kembali. Mereka saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Suasananya agak berat, dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Murid-murid istana Dewa Pertempuran telah menyerah, tetapi mereka masih bisa tinggal di sini dan mengamati sisa pertempuran. Setengah dupa senilai waktu kemudian, ronde berikutnya dimulai. Longchen sekali lagi muncul di panggung bela diri dan menyerang dalam sekejap, segera menundukkan lawannya. Rune berputar di mata Longchen. Dia secara paksa mencari melalui ingatan orang ini. Aku sudah menemukannya. Longchen mendengus dan kekuatan spiritualnya meletus. Sebuah pedang spiritual kemudian menusuk pikiran orang itu, menyebabkan kepalanya meledak. Sejumlah besar ingatan memasuki pikiran Longchen. Longchen kembali dan akhirnya tersenyum. Melihatnya tersenyum, Bai Xi Xi dan yang lainnya juga tersenyum. Saya sudah mendapatkan beberapa nama. Saya akan membaginya dengan Anda, kata Longchen. Saya juga menemukan beberapa orang yang menargetkan kami. Saya akan membaginya dengan semua orang, kata Luo Sui. Kali ini, tiga orang di antara lawan mereka adalah bagian dari kelompok yang menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi. Mereka semua memiliki daftar nama murid Akademi Cakrawala Tinggi. Melalui pencarian jiwa yang kuat, Longchen dan yang lainnya dapat merobek daftar orang-orang mereka. Dengan begitu mereka bisa saling membunuh. Pencarian jiwa semacam ini sederhana dan kasar. Karena ingatan ini bukan rahasia sekte, tidak ada segel spiritual yang melindunginya, dan itu membuatnya mudah ditemukan. Pada saat ini, satu-satunya yang berpartisipasi dalam kompetisi adalah Longchen, Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, Bai Xiaolei, Lu Mingxuan, Luo Bing, Luo Ning, Luo Sui, Luo Qing, dan Mu Qingyun. Mereka semua ahli. Meskipun Luo Bing dan Luo Ning sedikit lebih lemah dibandingkan, selama mereka tidak bertemu dengan ahli tertinggi, mereka seharusnya tidak memiliki masalah. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli tertinggi, mereka setidaknya memiliki kekuatan untuk mengakui kekalahan terlebih dahulu. Setelah ini, mereka mulai membunuh lawan-lawan mereka. Longchen akan selalu memeriksa ingatan lawan-lawannya. Selama itu adalah musuh, dia akan melakukan pencarian jiwa mengamuk untuk mengambil daftar sekutu lawannya. Longchen, sepertinya kita menjadi sasaran. Lu Mingxuan diam-diam berbisik kepada Longchen. Dia melihat sekeliling dan merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan niat membunuh. Longchen tersenyum dan mengangkat tinjunya, jari tengah terangkat tinggi. Anak-anak, datang dan bertarung. Bab 3087 melewati kualifikasi. Semua orang itu memelototi Longchen dengan niat membunuh. Mereka pasti merasakan sesuatu. Longchen telah membunuh tujuh ahli yang menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi. Adapun Baishishi dan yang lainnya, mereka telah melakukan hal yang sama. Untuk begitu banyak orang yang meninggal, pihak lain pasti merasakan sesuatu. Mereka dengan cepat menyadari bahwa itu dilakukan oleh Longchen. Jari tengah Longchen dengan jelas memberitahu mereka bahwa itu tepat dilakukan olehnya. Namun, tempat ini sangat besar. Dengan formasi yang menghalangi penyelidikan spiritual, mereka hanya bisa melihat orang-orang terdekat, dan orang-orang di kejauhan tidak dapat melihat mereka. Tetapi bahkan hanya orang-orang terdekat ini yang memiliki beberapa kekuatan bermusuhan di antara mereka. Karena itu masalahnya, tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang menargetkan mereka di seluruh alun-alun. Aku benar-benar tidak menyangka Akademi Cakrawala Tinggi akan menjadi sasaran begitu banyak orang. Kita sudah tahu nama-nama lebih dari 100 kekuatan dan 20 ribu orang. Masih banyak lagi yang belum kita temui. He he, untuk beberapa alasan, saya mulai bersemangat. Tawa lu mingsuan. Tampaknya membuat keributan sangat menyenangkan baginya. Longchen, suasana hatimu tampaknya telah membaik. Niat membunuh di matamu juga telah memudar, kata Luo Sue sambil tersenyum. Longchen mengangguk tetapi dia dengan cepat memiliki pemikiran yang mengejutkan. Dia mengingat kata-kata ahli naga. Mata api penyuciannya dipelihara oleh pikiran-pikiran negatif. Mereka sudah bangun. Meskipun mereka telah disegel, ahli naga mengatakan bahwa energinya terus meningkat. Itu tidak bisa disegel selamanya. Mata api penyucian juga disebut mata pembantaian. Hanya melalui pembunuhan energi mereka dapat dilepaskan, dan hanya dengan begitu dia dapat mengeluarkan emosi negatifnya dan tetap berpikiran jernih. Ketika murid istana dewa pertempuran itu terbunuh, dia juga tidak tahu mengapa amarahnya akan meledak begitu gila. Tetapi setelah membunuh beberapa musuh, amarahnya memudar, dan suasana hatinya bahkan bisa dikatakan baik. Keadaan saat ini adalah peringatan. Mata api penyuciannya telah disegel untuk waktu yang lama dan bahkan beberapa hal kecil mulai memprovokasi keinginannya untuk membunuh. Di Akademi Cakrawala Tinggi, dia telah membenamkan dirinya dalam kultifasi, dan meskipun dia merasakan beberapa perubahan kecil dalam emosinya, itu tidak sejelas ini. Karena provokasi berulang cuyang, kemarahannya melonjak. Tapi kemudian dia telah membunuh semua ahli dari berbagai kekuatan di tanah abadi Jialin, membantai semua murid mereka dan bahkan menghancurkan gerbang lonceng emas. Menurut alasannya, mata api penyucian seharusnya sudah terpuaskan. Di sini, di Konvensi Sembilan Prefektur, dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia tampak lebih mudah marah. Beberapa kali, dia secara paksa tersenyum dan mengejek musuh-musuhnya dengan kata-kata sebagai balasan atas provokasi mereka, tetapi kenyataannya, dia ingin membunuh mereka semua. Hari ini, kata-kata acak Luosue membuatnya merasa bahwa mata api penyucian mungkin terkait dengan basis kultifasinya. Setelah kembali dari tanah abadi Jialin, basis kultifasinya telah tumbuh dengan gila. Mungkin ini terkait. Longchen, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu takut? Goda Lu Mingxuan. Selain kamu, kapan aku pernah takut pada orang lain? Kata Longchen. Untuk apa kau takut padaku? Tanya Lu Mingxuan sambil mengedipkan mata. Longchen menatapnya, dan pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Gadis yang tampaknya cantik ini mungkin sekali lagi menyeretnya ke tanah dengan kata-kata berikutnya. Tepat pada saat ini, babak berikutnya dimulai. Namun kali ini, lawannya berhasil menghindari serangan seketika. Namun, dia baru saja mengelak ketika Tinju Longchen memukulnya. Kekuatan besar mengguncang panggung bela diri, dan kedua lengan orang itu patah. Dia batuk darah. Longchen meraih lehernya. Namun, setelah beberapa saat, dia membiarkan orang itu pergi. Ini bukan seseorang yang menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi. Terima kasih banyak atas belas kasihanmu, Saudara Magang Senior Saudara Longchen. Setelah lolos dari kematian, orang itu buru-buru berterima kasih kepada Longchen dan mengaku kalah. Orang itu benar-benar kuat. Auranya bahkan belum sepenuhnya dilepaskan, dan hanya dengan tubuh fisiknya, dia berhasil selamat dari pukulan Longchen. Dia pasti ahli. Namun sayangnya, dia telah bertemu Longchen. Ini adalah salah satu aturan konvensi Marsial Dao. Mereka harus dalam keadaan biasa ketika mereka masuk. Jika mereka sudah dalam kondisi pertempuran, mereka tidak akan dibawa masuk. Jika mereka harus menekan aura mereka sebelum masuk, maka musuh mereka pasti sudah masuk dan sudah memasuki kondisi tempur. Kemudian mereka mungkin langsung dikalahkan. Namun, dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, Longchen tidak perlu mengumpulkan kekuatan seperti itu. Dia bisa langsung menyerang, jadi dia memiliki sedikit keuntungan atas lawan-lawannya. Bai Sishi dan yang lainnya semua kembali. Mereka semua saling memandang dengan rasa ingin tahu. Kali ini, mereka tidak menemui ahli. Utaran berikutnya dimulai dan mereka mengalahkan beberapa lawan, tetapi mereka tidak menemukan musuh mereka. Menurut alasannya, dengan orang yang tersingkir, mereka seharusnya memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi musuh mereka. Itu karena sekte-sekte yang sering mendominasi kompetisi semuanya sangat kuat. Sepertinya seperti kita, mereka membuat anggota mereka yang lebih lemah menyerah, kata Luo Sui. Semua orang mengangguk, deduksinya akurat. Tapi dia juga memberi beberapa wajah kepada murid-murid istana dewa pertempuran, menyebut mereka anggota yang lebih lemah dan bukan umpan meriam. Lagi pula, mereka tidak bodoh. Murid-murid mereka berasal dari latar belakang yang kuat, dan selama mereka mengatakan dari mana mereka berasal, lawan mereka tidak akan berani membunuh mereka. Karena begitu banyak dari mereka yang masih mati dan begitu keras dengan kepala mereka meledak, itu adalah tanda yang jelas dari pencarian jiwa yang kuat. Oleh karena itu, itu pasti dilakukan oleh Long Chen dan yang lainnya. Namun, Long Chen sedikit terkejut. Tidak setiap sekte yang menargetkan mereka seharusnya merasakannya. Seharusnya masih ada lebih banyak lagi yang belum mereka temui. Tetapi bahkan setelah dua putaran, mereka tidak menemukan satu pun dari mereka. Oleh karena itu, Long Chen mulai curiga bahwa orang-orang ini memiliki sarana komunikasi rahasia. Meskipun semuanya sekarang diserahkan kepada perusahaan perdagangan Huayun untuk mengawasi, mereka hanya bertanggung jawab atas konvensi. Pasti ada cara lain bagi orang-orang itu untuk berkomunikasi secara diam-diam. Setelah putaran lain, Long Chen dan yang lainnya kembali dengan selamat, kecuali Luoning yang kembali terluka. Dia berlumuran darah. Dia jelas menghadapi lawan yang tangguh. Selanjutnya, berdasarkan kondisinya, kemungkinan besar itu adalah salah satu musuh mereka. Luoning berhasil menukar cedera dengan kesempatan untuk membunuh lawannya, tetapi dia tidak berhasil melakukan pencarian jiwa. Luoning, sangat bagus. Musuh yang tersisa tidak lagi menjadi umpan meriam. Mereka semua memiliki kekuatan untuk membidik seratus teratas. Bagimu untuk membunuhnya membuktikan bahwa kamu kuat, puji Long Chen. Suasana hati Luoning, yang sedikit menurun karena cederanya, membaik. Tepat pada saat ini, bel berbunyi. Luoning tersenyum. Meski sesuai ekspektasi, selamat semuanya. Kami semua berhasil masuk ke 10 ribu teratas kompetisi Marsial Dao. Petik 2 Bab 3088 Teman Lama Surga Bela Diri Bunyi bel itu menandakan bahwa babak sistem gugur telah berakhir. Dari lebih dari 90 juta orang, hanya 10 ribu yang tersisa. Ada yang bersorak tapi ada juga yang diam. Banyak orang telah tersingkir, jadi mereka tidak bisa bahagia. Setiap orang punya mimpinya masing-masing. Sebelum datang, mereka semua telah menantikan pencapaian masa depan mereka, berjuang untuk kemuliaan bagi sekte mereka, keluarga mereka. Tapi kenyataannya kejam, kemuliaan hanya milik segelintir orang. Beberapa orang tidak dapat menerima kegagalan dan menangis di tanah. Mungkin orang-orang itu hanya tinggal sedikit lagi untuk lulus tetapi pada akhirnya masih gagal. Sungguh memalukan, Bai Xiaole tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat orang-orang itu menangis. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kami tidak memenuhi syarat untuk menertawakan orang yang melakukan semua yang mereka bisa tetapi masih gagal. Realitas itu kejam. Menangis hanyalah cara untuk melepaskan emosi mereka, bukan berarti mereka menyerah. Saat dia mengatakan ini, orang terdekat yang menangis berdiri di depan tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya dan berjalan pergi. Setelah terluka, setelah menahan rasa sakit, setelah menangis, saatnya untuk menghapus air mata dan melanjutkan. Pria sejati semua membawa beban mereka sendiri. Mereka tidak membenci nasib karena tidak adil, mereka tidak menyalahkan orang lain karena tidak peduli terhadap mereka. Bahkan jika dunia ini menyakiti mereka 99 kali, mereka masih akan berani merangkul dunia ini untuk ke 100 kalinya, masih percaya bahwa dunia ini indah dan mencintainya. Orang-orang seperti itu adalah pejuang sejati. Long Chen melihat ke belakang orang itu. Long Chen sepertinya melihat dirinya di benua surga bela diri. Saat itu, dia juga terluka dan menangis. Dia sendirian dalam kegelapan, tumbuh dikelilingi oleh hinaan dan ejekan. Pada saat itu, dia juga tidak dapat melihat cahaya apapun tetapi masih percaya bahwa dunia ini penuh dengan sinar matahari. Kegelapan di depannya adalah karena orang lain menghalangi sinar matahari. Selama dia melewati musuh di depannya, awan gelap akan terbelah dan dia akan merasakan kehangatan dunia. Prasyaratnya adalah bahwa segala sesuatu akan membutuhkan pekerjaannya sendiri. Kata-kata Long Chen menggerakkan Bai Shishi dan yang lainnya. Kata-katanya mencerahkan mereka ke cara lain untuk melihat dunia. Oleh karena itu, mereka memandangnya lebih dekat. Sorot matanya seperti orang bijak yang transcendent. Bahkan pakaiannya yang rusak tidak menutupi udara mega itu. Long Chen saat ini seperti keberadaan yang sama sekali berbeda. Tepat sebelum ini, dia tampak seperti Raja Iblis yang turun ke dunia. Kontras visual antara dua sisi mata uang mengguncang hati mereka. Itu adalah perasaan berbahaya dan baru yang membuat orang tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Setelah sekian lama bersamanya, mereka mengenalnya sebagai ahli tak kenal takut yang tidak menggertak yang lemah. Terkadang dia rendah hati dan sopan, terkadang dia sangat arogan. Ketika dia rendah hati, dia seperti seorang sarjana yang sederhana. Tapi ketika dia sombong, dia seperti lokal. Mereka tidak dapat mengetahui mana yang merupakan dirinya yang sebenarnya. Wow, seperti yang diharapkan dari juara konvensi diskusi Dao. Semua kata-katamu panjang, puji Lu Ming Suan. Ini dalam, koreksi Bai Sishi. Dia laki-laki. Bagaimana dia bisa memiliki kedalaman? Kata Lu Ming Suan. Bai Sishi memerah karena marah dan malu. Dia hanya tahu bahwa gadis kotor ini akan memiliki kotoran dalam kata-katanya di suatu tempat. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, kata-katanya selalu memiliki jebakan. Mereka tidak bisa dilompati tanpa peduli. Dia juga hampir mengoreksinya tetapi berhasil bertahan. Pada akhirnya, Bai Sishi yang secara tidak sengaja melompat masuk. Tepat ketika Bai Sishi mengulurkan tangan untuk mengambil sepupunya ini, Lu Ming Suan tertawa dan bersembunyi di belakang Long Chen. Dia kemudian menjulurkan lidahnya ke Bai Sishi, yang segera berhenti mengejar. Suasana hati semua orang baik saat mereka pergi. Meskipun ini baru langkah pertama, itu masih layak untuk dirayakan. Bagaimanapun, 99 persen orang telah dieliminasi. Mereka menerobos kerumunan dan memasuki gerbang transportasi, sekali lagi kembali ke tempat tinggal mereka. Dalam perjalanan, beberapa ahli memelototi mereka dengan bermusuhan dan dengan sengaja memberi isyarat menghina pada mereka. Hari ini, Long Chen mengabaikan mereka. Beberapa orang ingin mati. Anda tidak dapat menghentikan mereka tidak peduli apa yang Anda lakukan. Petik 2 Bos San, ada sedikit informasi tentang mereka yang lulus. Saya akan memberi Anda salinannya. Terima kasih atas diskusi dao Anda. Anda berjuang untuk kami, anak-anak muda, untuk memberi kami persaingan yang adil. Tepat pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berlari dan mengulurkan beberapa tablet batu giyok ke Long Chen. Bai Sishi dan yang lainnya tercengang. Dia langsung mengirim barang-barang ini ke Long Chen secara gratis. Harus diketahui bahwa besok akan menjadi hari mereka bertarung untuk 500 teratas. Siapapun yang masuk ke 10 ribu teratas akan memiliki informasi tentang mereka yang akan menjual cukup banyak uang. Pria itu memandang Long Chen dengan penuh hormat. Tapi Long Chen tidak mengambil tablet giyoknya. Dia menepuk bahunya. Saudaraku, terima kasih, tapi aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Pakar sejati membutuhkan kepercayaan mutlak pada diri mereka sendiri. Mereka harus mengandalkan kekuatan bela diri dalam pertarungan nyata. Mengandalkan skema akan membawa Anda ke jalan yang salah. Pria itu menatap Long Chen sejenak sebelum mengangguk. Bos San, Anda benar-benar seorang pahlawan, tak tertandingi di antara para jenius surgawi ini. Anda meremehkan mengumpulkan informasi tentang orang lain. Petik 2 Long Chen tersenyum sedikit. Dia meremehkan menjadi pahlawan, tetapi dia benar-benar tidak dapat repot mengumpulkan informasi tentang musuh-musuhnya. Lagi pula, ini bukan perang besar di mana kedua belah pihak sama-sama cocok dan perbedaan yang menentukan adalah strategi mereka. Dalam satu lawan satu, dia tidak takut pada pesaingnya. Meskipun dia tidak menerima informasi ini, Long Chen masih berterima kasih kepada orang itu, jadi dia memberinya pil obat. Orang itu senang dan berulang kali berterima kasih kepada Long Chen sebelum pergi. Mereka kemudian kembali ke tempat tinggal mereka dan mulai bermeditasi, memasuki kondisi puncak mereka. Murid-murid Battle God Palace berjaga-jaga untuk mereka. Lagi pula, besok akan lebih sulit. Setiap orang harus dalam kondisi prima. Luoning khususnya telah terluka dan hanya memiliki satu malam untuk pulih. Namun, dia benar-benar pulih sepenuhnya hanya dalam dua jam dengan pil obat Long Chen. Yang tersisa hanyalah mempertahankan kondisi terbaik mereka. Long Chen kembali ke kamarnya dan terus mempelajari cahaya pemusnahan dunia. Tapi di sini di Silver Moon City, dia tidak berani melepaskan petirnya. Dia hanya bisa mempelajarinya di dalam hatinya dan membuat perhitungan. Tepat pada saat itu, seseorang mengetuk pintunya. Magang senior saudara Long Chen, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu denganmu. Dia bilang dia adalah teman lama dari Martial Heaven Continent. Setelah mendengar itu, jantung Long Chen berdebar kencang dan dia segera bergegas keluar. Dia melihat seorang pria dengan pedang di punggungnya. Ketika pria itu melihat Long Chen, air mata mengalir dari matanya. Bos, itu benar-benar kamu. Bab 3089 Prajurit Darah Naga Qin Feng Qin Feng Mata Long Chen juga memerah. Dia segera memeluk orang ini. Dia adalah seorang prajurit Dragon Blood dari korps pertama, dipimpin oleh Gu Yang. Ada lebih dari 10.000 prajurit Dragon Blood, tetapi Long Chen tahu setiap nama mereka. Mereka semua adalah saudaranya. Untuk bertemu lagi di dunia abadi, semuanya kembali kepadanya dalam sekejap. Pada saat itu, cahaya pemusnahan telah jatuh ke benua surga bela diri. Semua orang mengira mereka sudah mati. Qin Feng juga sama. Ketika dia bangun, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa semua orang sama dan tidak mati. Mereka harus naik ke dunia abadi. Bersatu kembali hari ini, kedua pria berdarah panas ini menangis. Gangguan ini menarik keluar Bai Shishi, Luo Bing, dan yang lainnya, dan mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Kakak yang baik, jangan menangis. Di masa depan, semua Dragon Blood Legion akan bersama lagi. Kami akan membalikkan dunia abadi di atas kepalanya. Setelah tenang, Long Chen menepuk bahu Qin Feng. Qin Feng juga menenangkan dirinya dan mengangguk. Aku merindukan saudara-saudara kita. Prajurit Dragon Blood telah berjuang melalui hidup dan mati selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka semua terpisah, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Oleh karena itu, Long Chen merasakan hal yang sama dengan Qin Feng. Mereka percaya bahwa yang lain juga merasakan hal yang sama. Ayo kita bicara di dalam. Long Chen mengundang Qin Feng masuk dan memperkenalkannya pada Bai Shishi dan yang lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Feng juga telah melewati babak sistem gugur, mereka terkejut. Harus diketahui bahwa basis kultivasi Qin Feng saat ini hanya berada di heaven stage ke-6 dari alam Divine Flame. Kebanyakan orang yang berpartisipasi dalam kompetisi telah mencapai heaven stage ke-9. Selanjutnya, sementara Kidara Qin Feng kuat, tidak ada aura penggabungan dengan langit dan bumi. Dengan kata lain, dia bukan primal. Baginya untuk berhasil masuk ke 10 ribu teratas cukup mengejutkan. Melalui narasinya, mereka mengetahui bahwa dia telah berhasil mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam konvensi 9 prefektur dengan membeli satu dari sebuah sekte. Ketika dia naik ke dunia abadi, dia tidak memiliki sumber daya apapun. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dalam pasukan tentara bayaran kecil. Dengan berburu dan mempertaruhkan nyawanya mencari harta karun, ia berhasil membayar biaya budidaya. Dengan mengandalkan kekuatannya, dia telah mengacaukan pasukan tentara bayaran dan kelompok petualang, berhasil mengumpulkan sumber daya yang cukup sehingga basis kultivasinya tidak mandek. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia memimpin sekelompok petualang dalam perburuan dan secara tidak sengaja mendapatkan tanaman obat yang berharga yang mereka tukarkan dengan beberapa kristal abadi. Itu bukan jumlah yang kecil untuknya. Dia awalnya berencana membeli beberapa pil obat sehingga dia bisa mencapai heaven stage ke-9, tetapi kemudian dia mendengar tentang konvensi 9 prefektur. Sama seperti Longchen, dia mengira jika ada prajurit Dragonblood lain di daerah itu, mereka pasti akan hadir. Jadi dia mengandalkan koneksinya untuk membeli tempat dari sekte lokal. Setiap sekte harus membayar cukup mahal untuk menghadiri konvensi 9 prefektur. Beberapa sekte tidak mampu untuk dihilangkan begitu saja, jadi mereka menjual beberapa tempat mereka untuk mengurangi kerugian mereka. Jadi, Qin Feng telah datang ke sini. Namun, sekte tempat Qin Feng telah membeli tempatnya benar-benar tidak beruntung. Dalam perjalanan ke sini, mereka bertemu beberapa musuh, dan murid-murid mereka tidak punya pilihan selain berlari dengan kaki mereka. Akibatnya, mereka bertemu dengan binatang buas. Dari sekelompok lebih dari 20 orang, hanya tiga yang berhasil lolos. Bahkan penatua yang melindungi mereka dimakan oleh binatang itu. Pada saat dia tiba di Silvermoon City, dia hampir ditolak di gerbang. Pendaftaran untuk konvensi Marsial Dow telah berakhir. Tetapi ketika mereka mendengar keadaan mereka, mereka benar-benar merasa mereka menyedihkan, jadi mereka membuat pengecualian dan membiarkan mereka bertiga masuk. Pada saat itu, konvensi diskusi Dow sudah berakhir. Dan setelah bergegas begitu cepat, King Feng kelelahan. Dia kemudian menemukan sudut acak dan beristirahat. Dia nyaris tidak mendapat kesempatan untuk beristirahat sebelum konvensi Marsial Dow dimulai. Jadi, dia bergegas, dan terburu-buru, dia tidak mendengar desas-desus tentang Long Chen. Hanya melalui kompetisi hari ini dia melihat nama Long Chen di daftar 10 ribu teratas. Ketika dia melihat namanya, jantungnya hampir berhenti berdetak. Setelah bertanya-tanya, dia hampir menangis karena emosi. Dia yakin bahwa bos Long San yang arogan adalah bosnya. Dia kemudian bertanya-tanya tentang tempat tinggal Long Chen dan akhirnya tiba. Saudaraku, ini sulit bagimu. Long Chen tidak berharap Qin Feng menghadapi kesulitan seperti itu. Qin Feng hampir tidak memiliki kesempatan untuk datang. Itu tidak sulit. Melihat bos, semuanya sepadan, kata Qin Feng. Long Chen memeriksa tubuh Qin Feng dan menghela nafas. Pil obat yang kamu konsumsi selama ini terlalu rendah. Terlalu banyak racun pil telah menumpuk di tubuh Anda. Lebih jauh lagi, fokus untuk menerobos telah menyebabkan meridian Anda menyempit dan mengurangi potensi tempur Anda. Petik 2. Tidak ada jalan lain. Bagi Qin Feng, bertahan hidup saja sudah menjadi masalah. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mencoba meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dan membeli pil obat yang lebih baik. Dalam keadaan miskin, dia bahkan tidak mampu untuk menghonsumsi pil obat yang baik. Luo Bing dan yang lainnya dikejutkan oleh kata-kata Long Chen. Dia mengatakan bahwa potensi tempur Qin Feng berkurang, tetapi dia masih berhasil masuk ke 10 ribu teratas. Orang yang tampaknya biasa ini begitu kuat. Pertama, makan pil obat ini. Itu akan mengeluarkan racun. Setelah mereka hilang, saya akan membantu Anda memperluas meridian Anda. Kemudian setelah meridian Anda pulih, Anda dapat terus menerobos. Long Chen memberi Qin Feng pil obat, dan yang terakhir langsung meminumnya tanpa melihat. Setelah menemukan Long Chen, seolah-olah dia telah menemukan pilarnya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang pil obat. Perasaan diberkati itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah-olah seorang pengemis yang kelaparan tidak perlu lagi khawatir tentang makanan atau pakaian. Yang membuat Bai Shishi dan yang lainnya penasaran adalah ekspresi Qin Feng sangat tenang ketika Long Chen memperkenalkan mereka kepadanya. Harus diketahui bahwa apakah itu Luo Bing dan Luo Ning, atau Lu Ming Suan dan Mu Qingyun, semuanya adalah wanita cantik yang langka. Ini belum termasuk Bai Shishi yang tiada taranya. Kebanyakan orang akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka, takut jika mengucapkan satu kata yang salah akan menyinggung keindahan ini. Tapi Qin Feng tampak acuh tak acuh. Hei, bolehkah aku bertanya padamu, apakah bosmu memiliki banyak wanita di sekitarnya sebelumnya? Apakah mereka cantik? Begitu Long Chen meninggalkan ruangan untuk memperbaiki pil untuk memperluas meridian Qin Feng, meninggalkannya sendirian bersama mereka, Lu Ming Suan segera memeriksa Qin Feng. Qin Feng mengangguk, sedikit lebih dari kalian semua, dan mereka semua seindah perisurgawi. Aku tidak percaya padamu, bisakah Anda memberi saya jejak spiritual sehingga saya bisa melihat mereka? Tanya Lu Ming Suan. Apa yang harus dilihat? Mereka tidak sekotor kamu, kata Long Chen. Semua orang melompat kaget. Lu Ming Suan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memperbaiki pil? Penyempurnaan selesai, kata Long Chen kesal. Sangat cepat, semua orang tercengang. Dengan semua upaya mengeluarkan kentut, dia selesai memperbaiki tungku pil. Long Chen mengabaikan mereka dan kemudian memberikan sebuah kasus kepada Qin Feng. Makan satu setelah tengah malam dan satu di pagi hari. Tinggalkan sisanya untuk setelah kompetisi besok. Petik 2 Untuk mencegah Lu Ming Suan terus menginterogasi Qin Feng, Long Chen kemudian membiarkan Qin Feng beristirahat di kamarnya. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya, semua orang berkumpul sekali lagi. Hari ini, Qin Feng tampak segar kembali. Ayo pergi. Akan ada pertempuran tanpa akhir hari ini juga. Mudah-mudahan, saya bisa menghadapi beberapa lawan yang lebih tangguh, kata Long Chen sambil berjalan menuju matahari terbit. Bab 3090 Pakar Kedua Ketika Long Chen dan yang lainnya tiba, mereka melompat kaget. Awalnya, pulau ini memiliki arena bela diri raksasa di tengahnya dengan beberapa penonton berdiri di sekitarnya. Namun, hari ini, ada tribun penonton yang lebih besar dibangun di langit. Itu berbentuk seperti cincin dan melayang di sana, mengelilingi seluruh pulau. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Sial, itu benar-benar pemandangan yang luar biasa, desah salah satu murid istana Dewa Pertempuran. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak orang. Bai Xiaole melihat sekeliling kelautan manusia. Stand penonton asli adalah untuk para murid yang telah dieliminasi. Tapi yang baru ini bisa muat puluhan kali orang. Qin Feng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Bos saya telah membunuh lebih banyak orang daripada yang Anda lihat. Bai Xiaole sangat ingin tahu tentang Qin Feng, jadi dia terus-menerus mengajukan pertanyaan tentang Dragon Blood Legion. Karena ini, mereka berdua menjadi lebih dekat. Selanjutnya, Bai Xiaole juga memanggil Bos Longchen, jadi Qin Feng memperlakukannya sebagai anggota masa depan Dragon Blood Legion. Bai Xiaole melompat kaget saat mendengar ini. Bai Shishi dan yang lainnya menatapnya dengan tak percaya. Namun, setelah mengatakan itu, Qin Feng tampaknya tidak memiliki niat untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dia katakan. Tidak peduli bagaimana Bai Xiaole bertanya padanya, dia tidak mengatakan apa-apa, membuat yang pertama gatel. Sama seperti semua orang merasa seperti mereka mulai mengenal Longchen, Qin Feng tiba. Setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya. Mereka sangat ingin tahu tentang pengalamannya. Sayangnya, Longchen tidak pernah menyebutkan apapun tentang masa lalunya, dan Qin Feng juga tampaknya tidak punya niat untuk mengungkapkan banyak hal. Namun terkadang dia secara acak mengatakan sesuatu yang membuat mereka gatel untuk mengetahui lebih banyak. Menatap punggung Longchen, mereka merasa itu ramping dan tidak lentur. Dia tampak seperti seseorang yang bisa mengangkat langit namun juga seseorang yang bisa menggulingkannya. Kedatangan Qin Feng menyelubunginya dengan lapisan misteri lainnya. Ketika mereka memasuki tribun penonton mereka, mereka menemukan bahwa tempat ini juga berbeda dari kemarin. Sekarang ada area khusus di cincin bagian dalam. Itu adalah area tontonan para petarung hari ini, sedangkan yang tersingkir kemarin hanya bisa menonton dari area lain. Longchen dan yang lainnya tiba di cincin bagian dalam khusus mereka, dan ada formasi yang mengisolasi mereka di sini seperti sebelumnya. Piring diok Longchen bergetar beberapa kali ketika dia masuk, memeriksa identitasnya. Dibandingkan dengan keributan di luar, tempat ini luas dan nyaman. Bahkan ada beberapa pelayan cantik yang menyajikan teh dan minuman. Itu berbeda seperti langit dan bumi dari area luar. Mereka kemudian duduk di kursi mereka yang nyaman, dan seorang petugas segera datang. Kompetisi Marsial Dao akan dimulai dalam satu jam, dan saya datang ke sini untuk mengendurkan meridian Anda. Ini adalah salah satu manfaat sampingan yang diberikan kepada mereka yang telah melewati babak penyisihan. Wanita-wanita ini semuanya adalah pembudidaya kayu yang terampil, dan energi kayu mereka dapat membantu orang-orang mengendurkan meridian mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai tingkat relaksasi yang lebih dalam dan memasuki kondisi tempur terbaik mereka. Tidak perlu, terima kasih. Bisakah kamu memberiku makanan? Kata Long Chen. Apa? Apakah Anda takut terlalu nyaman dan mendapat reaksi? Tanya Lu Ming Suan. Dia duduk di belakang Long Chen, dan seorang petugas membantunya memijat bahunya. Kabut keluar dari tubuhnya saat petugas membantunya bersantai. Long Chen mengabaikannya. Tidak peduli bagaimana dia menjawab, pasti akan ada jebakan. Dia tidak ingin ketahuan seperti gadis bodoh Bai Xi Xi itu. Adapun Bai Xi Xi, dengan pengalamannya sebelumnya, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia benar-benar mengabaikan Lu Ming Suan. Setelah ditipu sekali, dia telah belajar pelajarannya. Yang lain juga tahu betapa terampilnya Lu Ming Suan dan tidak berani mengatakan apapun sebagai balasan. Oleh karena itu, Lu Ming Suan terkikik dan terdiam, menutup matanya dan bersantai. Long Chen, kamu juga harus santai. Ini sangat efektif, kata Bai Xi Xi. Relaksasi meridian semacam ini dapat memungkinkan seseorang untuk bereaksi lebih cepat dalam pertempuran. Tidak dibutuhkan. Qin Feng, Anda harus melakukannya juga. Anda paling membutuhkannya dari semua orang. Ketika Qin Feng melihat Long Chen menolaknya, dia juga menolaknya. Tetapi setelah Long Chen mengatakan ini, dia bergabung dengan yang lain. Long Chen juga tahu manfaat dari ini. Tapi dia tidak suka energi orang lain memasuki meridiannya. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menyakitinya, itu memberinya perasaan tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Luo Ning, Luo Bing, dan yang lainnya tertidur. Petugas elemen kayu ini benar-benar terampil. Mereka perlahan bangun, benar-benar segar. Saat itu, tetua dari perusahaan perdagangan Huayun muncul lagi. Cara bicaranya sama seperti kemarin, singkat dan lugas. Pertama, dia mengucapkan selamat kepada semua orang karena lolos dari penyisihan, lalu dia mengatakan kata-kata yang sama tentang kurangnya pengalaman dalam menjadi tuan rumah dan meminta maaf kepada semua orang. Setelah itu, dia langsung ke intinya, dan undian diundi sekali lagi. Namun, berbeda dengan kemarin. Mereka tidak semua diangkut ke panggung bela diri sekaligus untuk bertarung. Sebaliknya, mereka masuk dalam batch. Kotak yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul di panggung bela diri. Setiap alun-alun adalah arena kecilnya sendiri. Tidak seperti terakhir kali ketika semua orang bertarung di panggung bela diri yang tidak terlihat, yang mencegah orang lain melihat gerakan mereka, semuanya akan dipublikasikan kali ini. Di bagian belakang tablet semua orang adalah desain yang mirip dengan pengaturan panggung bela diri. Ada kotak kecil yang sesuai dengan balok di atas panggung. Menekan salah satu kotak itu akan menyebabkan blok yang sesuai tumbuh lebih besar dan memungkinkan mereka melihatnya dengan jelas. Dengan cara ini, semua orang bisa melihat pertempuran tanpa masalah, karena tidak akan terpengaruh oleh jarak. Tiba-tiba, blok pertempuran menyala, dan beberapa orang diangkut ke atas panggung. Tapi Long Chen dan yang lainnya bukan bagian dari angkatan pertama ini. Terlepas dari ukurannya, ada batasan berapa banyak orang yang bisa bertarung di atas panggung sekaligus, jadi semuanya berjalan sesuai urutan. Long Chen dan yang lainnya harus menunggu giliran. Saat mereka bertanya-tanya siapa yang harus ditonton, tablet Kin Feng menyala. Sangat cepat. Semua orang terkejut. Ini berarti bahwa seseorang telah memenangkan pertempuran mereka, dan Kin Feng adalah yang berikutnya. Tabletnya telah menyala untuk memberitahunya untuk membuat persiapannya. Nomor berapa? Tanya Long Chen. 573. Saat itu, dia menghilang. Long Chen dan yang lainnya dengan cepat melihat blok ke 573. Tidak baik, dia melawan ahli nomor 2 dari 9 bunga sekte. Ketika Bai Shishi melihat lawannya, ekspresinya sedikit berubah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.